Kisah sidang tuntutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di gelar hari ini. Jaksa akan membacakan surat tuntutan untuk YCL. Dalam sidang ini, Jaksa KPK membacakan surat tuntutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL menjadi terdakwa. Kuasa hukum SYL, Jamaludin Kudubun, mengatakan jika pada sidang tuntutan kali ini, pihak keluarga dari Syahrul Yassin Limpo dipastikan tidak akan hadir di ruang sidang. Dalam sidang hari ini, pihak Jaksa KPK juga akan membacakan tuntutan terhadap mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Untuk mengetahui jalannya sidang tuntutan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita terhubung dengan rekan Isan Ali dan Juru Kamera Ekomiyadi langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat sore, Isan. Bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap SYL? Ya, selamat sore, Stephanie dan Pemirsa. Pertuluh sekali, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar persidangan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, beserta kedua anak buahnya yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta. Sidang ini telah dimulai sejak pukul 2 siang tadi, artinya sekitar sudah 3 jam lamanya, sidang ini masih berlangsung dan persidangan ini masih berlangsung dengan pembacaan dari fakta hukum terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dan dari Jaksa Penuntut Umum ini menyampaikan, selama 3 jam ini terkait fakta-fakta hukum, dugaan korupsi yang melibatkan SYL, berserta kedua anak buahnya, dan JPU sendiri juga telah menyiapkan sebanyak 1.567 halaman, atau berkas tebal 1.567 halaman, baik terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, maupun terhadap kedua anak buahnya. Tadi juga dipaparkan di dalam persidangan ini, dibeberkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Syahrul Yassin Limpo ini menerima ataupun memeras di lingkungan pejabat eselon 1 dan lingkungan di dalam Kementerian Pertanian, yakni sebesar 44,2 miliar rupiah, dan juga ada mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat, sebanyak 30 ribu USD, atau sekitar 491 juta rupiah. Artinya, total yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo ini sebanyak 44,7 miliar rupiah. Uang tersebut ia minta atas dari berbagai eselon 1 yang ada di Kementerian Pertanian. Dan tadi juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, uang sebanyak 44,7 miliar tersebut digunakan oleh Syahrul Yassin Limpo untuk kepentingan pribadi, diantaranya keperluan istri SEL, yakni Ayu Sri Harahap, sebesar 938 juta. Lalu juga untuk keperluan keluarga Syahrul Yassin Limpo, sebanyak 992 juta rupiah, dan juga untuk keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo, sebanyak 3,3 miliar rupiah. Selain itu juga Syahrul Yassin Limpo ini juga untuk keperluan Partai Nasdem ini sebanyak 965 juta. Dan kami pun juga akan masih menantikan terkait tuntutan untuk hukuman berapa tahun penjara maupun denda yang akan diterima SEL beserta kedua anak buahnya ini, Stefani. Terima kasih atas laporan Anda, Ishan Ali dan Curu Kamera Ekom Yadi, langsung dari Kedung TV Khor Jakarta. Selamat bertugas kembali.